Intro Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional. Berita pertama, Menteri Kesehatan Terawan menyebut kondisi pasien terjangkit virus corona sehat. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengklaim dua pasien yang terjangkit virus corona dalam kondisi sehat. Walaupun mereka sudah dinyatakan positif mengidap virus corona. Terawan menyebut kedua pasien tidak mengalami demam, hanya batuk sedikit saja. Ia menambahkan, para pasien sudah ditangani dengan maksimal sesuai hasil simulasi. Terawan juga mengatakan virus corona tidak seganas H5N1 dan flu burung. Berita kedua, Pemerintah Indonesia tak larang warga asing masuk Indonesia usai kasus positif corona. Pemerintah mengumumkan dua warga negara Indonesia positif tertular virus corona. Kedua orang tersebut yakni seorang ibu berusia 64 tahun dan anaknya seorang perempuan berusia 31 tahun. Mereka tertular virus corona usai melakukan kontak dengan seorang warga negara Jepang. Namun, usai pengumuman ini, pemerintah tidak membuat larangan warga negara asing atau yang disebut WNA untuk masuk ke Indonesia. Menteri Kesehatan Terawan juga menyebut tidak ada larangan apapun terkait keluar dan masuknya WNA ke Indonesia. Berita ketiga, Wali Kota Depok menyebut 50 orang lebih terindikasi virus corona. Wali Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Idris Abdul Somad mengatakan ada sekitar 50 orang lebih yang berinteraksi dengan dua pasien positif virus corona. Maka dari itu, pihaknya tengah mencari keberadaan mereka. Menurut Idris, 50 orang tersebut mencakup petugas medis rumah sakit mitra keluarga Depok dan pasien di rumah sakit tersebut. Sebab, kedua korban virus corona itu sempat memeriksakan kesehatan mereka di sana. Berita keempat, Arab Saudi menggratiskan perpanjangan visa umroh. Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan pemerintah Arab Saudi sudah memberikan jaminan izin perpanjangan visa umroh tanpa tambahan biaya bagi jemaah asal Indonesia yang keberangkatannya tertunda akibat kebijakan terkait virus corona. Namun, Fahrul masih belum mengetahui kepastian jadwal pembukaan kembali visa umroh bagi jemaah asal Indonesia. Seperti diketahui, Arab Saudi menghentikan kedatangan jemaah umroh dari berbagai negara, salah satunya Indonesia. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Berita kelima, kasus virus corona di Korea Selatan capai 4.212 orang. Pada Senin 2 Maret 2020, Pusat Pengadilan dan Pencegahan Korea Selatan mengumumkan terdapat 4.212 orang yang terjangkit virus corona di negaranya. Selain itu, korban tewas akibat wabah ini sudah mencapai 26 orang. Hingga kini, Korea Selatan menjadi negara dengan kasus virus corona tertinggi kedua setelah China. Pasien termuda yang terinfeksi virus corona yakni seorang bayi berusia 40 hari. Berita keenam, polisi kawal sholat jumat usai kerusuhan di India. Puluhan masjid di timur New Delhi dikabarkan tetap menggelar sholat jumat dan kotbah perdana setelah kerusuhan yang berlangsung selama 4 hari di kota tersebut. Kepolisian setempat mengawasi gelaran sholat jumat untuk mencegah kerusuhan serupa terjadi. Selain aparat kepolisian, belasan relawan juga turut membantu menjaga gelaran sholat jumat. Salah satunya berada di masjid utama di Mustafabad. Beberapa waktu lalu, kota New Delhi mengalami kerusuhan yang dipicu sentimen agama dan menewaskan 42 orang. Berita ketujuh, roket kembali hantam kedutaan besar Amerika Serikat di Irak. Dua roket dilaporkan menghantam ibu kota Baghdad, Irak pada hari Senin 2 Maret 2020 di Nihari. Salah satunya dilaporkan mendarat dekat kedutaan Amerika Serikat. Serangan tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Ini merupakan serangan ke-20 sejak Oktober 2019 yang menyasar aset milik Amerika Serikat di Irak. Sejauh ini, Amerika Serikat menuding kelompok Hashha Al-Shabi sebagai dalang dibalik serangan kali ini. Hashha Al-Shabi merupakan jaringan militer yang disebut mendapat tukungan dari Iran. Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, saham Rumah Sakit Mitra Keluarga Anjlok usai dua pasien diumumkan positif virus corona. Saham PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK dengan kode saham Mika yang melolah Rumah Sakit RS Mitra Keluarga turun pada penutupan perdagangan di hari Senin 2 Maret 2020. Penurunan ini terjadi usai dua pasien dari RS Mitra Keluarga positif terjangkit virus corona. Saham Mika turun sebesar 5,24 persen di level Rp2.350 persaham dengan nilai transaksi sebesar Rp6,55 miliar dan volume perdagangan sebanyak Rp2,71 juta saham. Berita kedua, harga masker naik hingga 10 kali lipat usai dua warga Indonesia positif corona. Nah, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengatakan dua orang Indonesia terinfeksi virus corona di Depok, Jawa Barat. Temuan ini menyebabkan harga masker naik hingga 10 kali lipat. Di salah satu e-commerce, harga masker sensi yang dipakai banyak ojek online dibanderol seharga Rp400.000 per box. Lalu, masker jenis N95 dibanderol seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 per buah. Di e-commerce lainnya, harga satuan masker jenis N95 dibanderol seharga Rp136.000. Berita ketiga, pemerintah Indonesia akan membatasi jumlah ekspor masker. Menko Perekonomian, Air Langga Hertanto, menyebut pemerintah akan mengurangi volume ekspor masker ke luar negeri menyusul kasus positif virus corona di Indonesia. Industri masker di Indonesia kewalahan karena permintaan stok yang tinggi. Ketua Indonesian Non-Woven Association atau biasa disebut INWA, Billy Hijaya, menyebut bahan baku masker bergantung pada negara-negara yang terkena wabah virus corona, seperti China dan Korea Selatan. Hal tersebut menyebabkan distribusi terhambat yang berdampak pada produksi. Berita keempat, penumpang pesawat rute internasional turun 2,22% pada Januari 2020. Badan Pusat Statistik, atau yang biasa disebut BPS, mencatat selama bulan Januari 2020 terjadi penurunan jumlah penumpang angkutan udara rute internasional. Penerbangan tujuan luar negeri turun sebesar 2,22%. Rute penerbangan domestik juga mengalami penurunan 9,85% dibandingkan dengan Desember 2019. BPS mengatakan penurunan seperti ini merupakan pola yang biasa terjadi setelah kenaikan penumpang di bulan Desember. Tak hanya itu, cuaca yang terjadi beberapa waktu lalu juga mempengaruhi terjadinya penurunan jumlah penerbangan. Berita kelima, bawang putih penyumbang inflasi Februari 2020. Badan Pusat Statistik mencatat angka inflasi di bulan Februari sebesar 0,28%. Angka inflasi didasari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberi kontribusi paling tinggi, yakni sebesar 0,95% dengan kontribusi sebesar 0,25%. Bawang putih tercatat sebagai penyumbang inflasi tertinggi yakni sebesar 0,09%. BPS menyebut hal itu dikarenakan harga bawang putih yang naik. Selain itu, komunitas lainnya yang memberikan kontribusi tinggi terhadap inflasi adalah cabai besar sebesar 0,66%. Daging ayam ras dan jeruk masing-masing sebesar 0,02%. Berita ke-6, nasabah tolak opsi likuidasi jiwa seraya. Pemerintah tengah mematangkan sejumlah opsi penyelamatan untuk PT Asuransi Jiwa Seraya Persero. Beberapa opsinya yakni melalui dari bailout, bail-in, hingga likuidasi. Beberapa opsi ini akan diputuskan pada akhir Maret 2020. Para nasabah keberatan dengan opsi likuidasi jiwa seraya. Sebab aset yang dimiliki jiwa seraya hanya sebesar 2 triliun rupiah. Sebagai informasi, jumlah tersebut lebih rendah dibanding tunggakan utang nasabah. Berita Hiburan dan Teknologi Berita pertama, 88 Rising tunda konser Head in the Clouds di Jakarta. Label musik 88 Rising menunda festival musik Head in the Clouds di Jakarta karena wabah virus corona. Pengumuman disampaikan usai dua warga negara Indonesia dinyatakan positif tertular virus corona. 88 Rising kemudian menyebut informasi terkait penjadwalan ulang dan pengembalian dana tiket akan dikomunikasikan kepada vendor penjual tiket sesegara mungkin. Sebelumnya, festival musik Head in the Clouds akan dilaksanakan pada 7 Maret 2020 di J-Expo Kemayoran. Berita kedua, Chris Evans tak akan ada di sequel film Knives Out. Sutradara Knives Out, Ryan Johnson, mengatakan Chris Evans tak akan kembali dalam sequel film tersebut. Ia juga menyatakan bahwa sequel Knives Out akan berlatar lokasi berbeda dan menampilkan peran yang benar-benar baru. Johnson tak menjabarkan lebih lanjut mengenai plot cerita sequel Knives Out. Namun, sebelumnya dikabarkan bahwa sequel film tersebut akan mengangkat kasus lain yang ditangani Benoit Blanc yang diperankan oleh Daniel Craig. Berita ketiga, WHO gunakan TikTok perangi hoax wabah virus corona. World Health Organization diketahui telah membuat akun TikTok pada hari Jumat 28 Februari 2020 sebagai upaya mensosialisasikan dalam rangka membendung informasi hoax terkait virus corona. TikTok diketahui telah dibanjiri oleh meme atau video candaan tentang virus corona selama beberapa minggu terakhir. Dalam satu kasus, seorang remaja membuat video yang menunjukkan bahwa teman mereka merupakan orang Kanada pertama yang dikonfirmasi telah terserang virus. Berita keempat, Komisi Uni Eropa imbau staff tidak menggunakan WhatsApp. Komisi Uni Eropa mengimbau para staff agar tak menggunakan aplikasi chatting WhatsApp, Facebook Messenger, dan sejenisnya untuk berkomunikasi. Lembaga tersebut menyarankan para staff untuk menggunakan aplikasi transkripsi seperti Signal. Aplikasi itu akan digunakan untuk komunikasi eksternal antara staff dengan pihak luar di luar organisasi. Selain itu, email transkripsi juga akan digunakan untuk informasi sensitif dan klarifikasi dokumen akan lebih ditingkatkan. Inisiatif ini muncul setelah meningkatnya perhatian lembaga tersebut akan kasus pembobolan data. Pada Juni 2018, dilaporkan kedutaan besar Uni Eropa di Moskow dibajak oleh hacker dan data mereka dicuri. Berita kelima, Facebook mengaku khawatir dengan TikTok. Chief Operational Officer Facebook, Sheryl Sandberg, mengungkap kekhawatirannya pada fenomena TikTok dalam konteks persaingan antar platform. TikTok disebut dengan cepat merebut banyak pengguna di usia muda. Sheryl juga mengkhawatirkan keamanan data yang dikelola oleh TikTok. Selama ini, perusahaan asal Cina disebut-sebut tidak melakukan pengamanan data dengan baik dan data tersebut bisa diakses oleh pemerintah Cina. Berita ke enam, Oppo Find X2 Pro dibanderol mulai dari 17 jutaan. Oppo akan memanderol ponsel Find X2 Pro sebesar 62.990 peso atau sekitar 17,8 juta rupiah di Filipina. Angka tersebut memiliki selisih sekitar 700 ribu rupiah dari harga Galaxy S20 Ultra di Indonesia. Ponsel tersebut mengusung layar S AMOLED 6.7 inch dengan resolusi 2K+, refresh rate 120Hz, dan 10 bit yang menjanjikan gerakan halus pada konten video. Ponsel ini juga akan dibekali oleh Snapdragon 865 dengan RAM 12GB, dan didukung dengan memori internal berkapasitas 256GB. Untuk teks dan sumber berita selengkapnya dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Jika Anda memiliki berita yang ingin saya liput, Anda bisa mengirimkannya melalui www.bernhardfaras.com. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini. Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bernhard Faras pamit undur diri, semangat selalu dalam menjalani hari ini. Terima kasih sudah menonton!